Intro Selanjutnya Deputi Direksi Wilayah Kaltim Tengsel Tara BPJS Kesehatan Prio Hadis Susatio Di Banjarmasin mengingatkan terdapat dua layanan berbasis teknologi Yang bisa diakses para peserta dan calon peserta dari rumah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Menghimbau masyarakat memanfaatkan layanan berbasis teknologi Di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona Hal ini untuk mengurangi kontak fisik antara petugas dan peserta BPJS Kesehatan Deputi Direksi Wilayah Kaltim Tengsel Tara BPJS Kesehatan Prio Hadis Susatio di Banjarmasin mengingatkan Terdapat dua layanan berbasis teknologi Yang bisa diakses para peserta dan calon peserta dari rumah Yakni dengan aplikasi mobile JKN dan hotline BPJS Kesehatan Care Center dan mobile PASKES Untuk program di tengah pandemi ada beberapa Yang pertama adalah tentunya protokol kesehatan Dimana kami meminimalisasi kontak fisik Makanya kita adakan yang namanya mobile JKN Tadi yang Vika ya Mobil PASKES Untuk mencegah penularan virus corona BPJS juga menerapkan protokol kesehatan Di antaranya physical distancing Dan pengukuran suhu tubuh Saat pelayanan di kantor BPJS Terjaliapan di Banjar TV Di samping itu sepanjang masa pandemi ini BPJS Kesehatan menyebutkan Terjadi penurunan klaim untuk kasus penyakit non-COVID-19 Mencapai 40 hingga 60 persen Saat musibah corona sekarang ini Tak dipungkiri banyak masyarakat yang enggan berobat Dan memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan Ini untuk menghindari terjadinya paparan virus corona Hal tersebut membawa dampak kepada peserta JKN Yang berobat ke fasilitas kesehatan Terkait klaim yang ditanggung BPJS Kesehatan Sepanjang masa pandemi ini BPJS Kesehatan menyebutkan Terjadi penurunan klaim untuk kasus penyakit non-COVID-19 Mencapai 40 hingga 60 persen Seiring pula dengan penerapan PSBB Yang membuat masyarakat menahan diri untuk berobat Pada bulan Maret hingga Juni Setidaknya hal tersebut diungkapkan Deputi Direksi Wilayah Kaltim Tengsel Tara BPJS Kesehatan Priyohadi Susadyo Kepada awak media di Banjarmasin Memang sedikit banyak dengan adanya wabah ini Membawa dampak Kepada peserta-peserta JKN yang berobat ke PASKES Itu ada penurunan sekitar 40-60 persen Dari Maret sampai dengan Juni itu turun Tapi Juli sudah mulai lagi naik Masyarakat sudah mulai berani memanfaatkan kembali Fasilitas-fasilitas kesehatan Priyoh menambahkan di awal Juli lalu Persentasi tersebut sudah mulai naik Dan masyarakat mulai berani Memakai dan memanfaatkan kembali Berbagai fasilitas kesehatan Rijali Apandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.